Kisah dua saudara seperguruan jilid sembilan. Benar pertandingan tidak memperdulikan orang-orang yang terluka ataupun binasa, tetapi mesti ada tetapan siapa mcenang dan siapa kalah. Sebagai juru pemisah, Lile Tiong angkat dua orang ialah guru silat kesohor dipaksia, Yol Kong Tat, dan Sutai dari Kiang Ek Hai An, ketua dari Bwe Hoa Kun, ialah Tupo It Hoan. Kedua mereka ini ada kenamaan dan ada dikenal oleh kedua belah pihak sebaliknya mereka tidak memihak kepada salah satu dari dua rombongan yang saling bertentangan itu. Mereka pun ada mewakilkan, satu bagi kalangan guru-guru silat, dan yang iain untuk kaum Gia Ho Otoan sendiri. Di samping kiri Lui Tai ada didirikan ranggon lonceng, gunanya ada sebagai tanda permulaan dan keberhentian atau penundaan, umpama ada satu pihak yang kalah dan jatuh, lain pihak tidak boleh menyusul untuk menyerang terus. Pada hari yang ditentukan, kebetulan cuaca ada bersih, angin halus dan hawa udara menyenangi. Pada jam pembukaan, Tupo It Hoan muncul untuk angkat bicara, mencengkerangkan bagaimana oleh ketua Lile Tiong, bersama Loo Kau Suyo Kong Tat, ia sudah diangkat jadi juru pemisah. Ia jelaskan, tangan dan kaki tidak mencengenal kasihan, dari itu siapa terbinasa atau terluka, mestit kerima itu dengan ikhlas. Ia pun hunjuk siapa adanya kedua pihak, yang hendak dia bu, ialah satu ada ahli waris Tai Kek Pei merangkap keponakan dari Loo Kau Sulyu Kiam Gim serta muridnya Almarhumu Oe Kiam Gim, dan pihak yang iain ada Gak Kun Hyong. Ia nyatakan, sebenarnya di antara orang sendiri, urusan bisa didamaikan, tapi sekarang dak, dari itu terpaksa diambil Ker Keng Owe itu, untuk habiskan perselisihan dengan jalan adu kepandayan. Duduknya persengketaan ada diketahui baik oleh kedua pihak terapi barangkali tidak oleh semua hadirin, Tupo It Hoan kata lebih jauh, dari itu aku menjelaskannya. Benar-benar ada sejumlah tohadirin, yang tidak tahu sebabnya perselisihan itu, mereka ini lantas nyatakan ingin dengar penjelasan. Menurut keterangannya Teng Hiau dan Loh Bu Ye, Loo Loo Kau Su terbinasa di tangannya orang perintahan dari Gak Kun Hyong, demikian juru pemisah itu menjelaskan. Mereka ini yang ada murid ketiga dari Loo Loo Kau Su, ialah Cho Hem Eng, pun katanya dibinasakan atas titahnya Gak Kun Hyong. Loh Bu Ye pernah tawan salah satu orang perintahan dari Gak Kun Hyong yang membinasakan Cho Hem Eng, dia ini telah berikan pengakuan tentang duduknya hal. Baharu Tupo It Hoan berkata sampai di situ, di antara hadirin segera terdengar suara gemuruh yang berupa seruan-seruan, hingga Gak Kun Hyong dan rombongannya menjadi bermuka pucat, malu dan mendongkol. Tupo It Hoan lekasulapulapkan tangannya, untuk meredakan suara berisik itu, sesudahnya, ia bicara puk keteranganku barusan adalah keterangan menurut Loh Bu Ye dan Teng Hiau, kata ia pihaknya Gak Kun Hyong ada mempunyai aiasannya sendiri. Pihak ini bilang, Loo Loo Kau Su adu kepandayan, dia teledor, dia kena orang pukul hingga binasa. Dia sebaliknya telah binasakan dua musuhnya. Maka, dengan satu jiwa diganti dua jiwa, pihak Gak Kun Hyong anggap itu pantas. Centang penyerbuan terhadap Chohemeng, mereka mencinyangkal. Meku Ceka anggap keterangannya Loh Bu Ye perihal secorang yang ketawan dan mengaku dosanya, tidak ada buktinya, mereka tolak itu. Mereka katakan Loh Bu Ye sudah kurang hati-hati tidak menceninggalkan kesaksian yang hitap. Gak Kun Hyong juga tuduh Teng Hiau dan Bu Ye ciptakan hal yang tidak-tidak. Bahkan mereka menuduh pihaknya sudah dibokong di waktu malam hingga lima saudaranya dan CM Pal Pahlawan telah terbinasa dan terluka. Mereka minta cadilan buat lima orangnya yang terbinasa dan empat yang terluka itu. Demikian kedua pihak saling menuduh. Sebab urusan sukar didamaikan, sekarang diadakan Pie Bu di atas Luitai ini, untuk mencan keputusan. Jadi Pie Bu ini bukan karena kegalakan, hanya untuk mendapatkan kepuasan, saking terpaksa. Keterangannya Tse Po It Hoan ini juga dapat sambutan teriakan tapi kalah hebat dengan yang pertama. Po It Hoan tunggu sampai suara sirap, lalu ia terangkan aturan Pie Bu. Pie Bu tidak ada batasnya, hanya orang mesti bertanding satu iawan satu. Tidak boleh main mengepung. Kemudian, juru pemisah ini wartakan satu hal yang mengejutkan orang banyak. Ialah Gak Kun Hiong menantang Pie Bu terhadap Loh Bu Ye, karena ia bersakit hati segumpal rambutnya kena terpapas, hingga ia tantang Bu Ye, bukannya Teng Hiau. Sekarang Luitai dibuka kata ia akhirnya, dengan suaranya yang keren. Pembukaan ini disusul dengan suara gental tiga kali. Sekelagai Po It Hoan balik ke mcejanya, sekeluruh hadirin bungkam, hingga suasana jadi sunyi sekali. Tapi sebentar saja, lantas dari rombongannya Gak Kun Hiong loncat naik seorang ketubuh besar dan hitam pakaiannya, yang kecesat laksanawal cat terbang, suatu bukti dari Cheng Kang Soch yang sempuma. Aku minta Teng Hiau berikan pengajaran kepadaku kata ia setelah ia berdiri cengak di atas panggung. Dia adalah Set Kitskan, itu Wiesu atau pahlawan orang Wewe, yang tempur Bu Ye dengan sia-sia, maka sekarang ia tantang putranya almarhum Teng Kiambeng, karena ia kependapat, pemuda ini ada terlebih lemah. Di atas Lui Tai, bila satu pihak menantang sambil menyebutkan nama, pihak yang ditantang boleh mcenolak atau majukan lain orang, akan tetapi Teng Hiau tidak mau mengizinkan orang bertingkah menantang ia, dari itu tidak tunggu sampai Tupo It Hoan tanya ia, ia bersedia atau tidak. Ia sudah mendahului loncat naik ke atas panggung. Malah ia segera nyatakan dengan suara nyaring, terserah kepada kau, hendak Piebu dengan tangan kosong, dengan pedang atau senjata rahasia, aku si orang syeteng tidak akan bikin kau kecewa. Set Kiekon ada Jumawa, segera ia hunus pedangnya yang panjang, pedang anak terbuat dari besi pilihan keluaran tanah Tibet, seraya terus ia berkata, adu kepalan tidak menarik hati, adu senjata rahasia adalah permainan tak berarti, marilah kita adu pedang saja tapi sebenarnya ia jekrih terhadap piaunya Teng Hiau yang liahai dan ia hendak. Andali ilmu Tian Liong Kiam Hoat warisan dari gurunya, satu pendeta lama yang tua dan berilmu. Teng Hiau tertawa dingin, ia lantas hunus pedangnya Tan Hang Kiam. Sahabat, silakan maju ia tengundang seraya ia pesang kuda-kudanya secara sembarangan. Itu memang ada kera permulaannya Tai Kek Kiam, ilmu pedang Tai Kek Pei. Set Kiekon kenali sikap pembukaan orang itu. Kau hendak gunai kepandayanmu Tai Kek Pei. Hektometer pikir ia. Aku tahu, kau memang hendak menantikan kelelahan orang, tetapi kau jangan harap itu dari aku lalu, sambil berseru, sambutlah ia maju. Ia terstikam pundak kirilah gunai tipu silat liong lico an cim atau putri naga menusuk jarum. Ini ada tipu ancaman yang disusul dengan kesungguhan Teng Hiau berdiri tegar bagaikan gunung. Ia tunggu sampai ujung pedang hampir mengenai sasarannya, baharu dengan tiba-tiba lengan kanannya bergerak, sambil tubuhnya turut nyamping. Ia babat lengan kanan orang itu dari kiri ke kanan. Ia gunai tipu silat kim tiaw tian chie atau garuda emas pentang sayap. Tupo et hoan dan yokong tak diam-diam memuji gerakannya itu, suatu bagian yang liahai dari Tai Kek Kiam. Ini satu gerakan saja sudah menyebabkan anak muda ini menang di atas angin. Set Kekon terperanjat untuk caranya musuh mengelakkan diri itu, karena berbareng ia terancam bahaya akan lengannya terbabat kutung. Syukur ia bermata jeli dan gesit tubuhnya. Ia bak kekelit mundur sambil miringkan tubuh, hingga hampir saja igak jerinya yang menjadi korbannya ujung pedang musuh itu. Setelah itu, dengan sebat ia putar tubuh, akan balas menikam pula. Kali ini ia gunai cun intatian atau mega musim semi mendadakan terbuka. Kera memutar tubuhnya pun sebat luar biasa. Teng hiyo berdiri di tempatnya, ketika ujung pedang menyambar, ia sedot perutnya, tubuhnya dibikin melengkung, dengan begitu, ia dapat loloskan din dari bahaya. Tapi di lain pihak, selagi tubuhnya cenderung, tangannya, pedangnya, memarengi membabat dengan jiyokli toso atau bidadari menenun. Kapan musuh pelakan diri sambil mundur, ia menyusul menyapu cik pula dengan kim ki to at syok atau ayam emas mker cedowai gandum. Dua-dua kalinya ia membabat pinggang. Dengan peker paksa, Set Kekon mundur berulang-ulang. Karena ini ia jadi gusar sekali. Maka itu, sambil mencunjekrit ia merangsek. Sekali ini, ia keluarkan sungguh-sungguh ilmu pedangnya Tian Liong Kiam. Tian Liong Kiam Hoat, ilmu pedang dari Tibet, yang pendekta lama biasa gunai untuk melindungi gunungnya, terdiri dari delapan belas jalan, dan setiap secemi ion jayan terpecah-pecah pula hingga semuanya menjadi 100 nm puyuh dua jurus. Dari itu tidaklah heran, bila gerakannya ada pelbagai macam, dan sebab serangan lebih banyak daripada pembelaan diri, terjangan ada gencar bagaikan hujan deras. Semua penonton lihat bagaimana Teng Hiau dan pedangnya seperti terkurung dalam keredepan pedangnya orang wewe itu, hingga rombongan yang memihak kepadanya jadi kebat kebit hatinya. Meklainkan adalah juru pemisah Tse Po It Hoan, yang menyaksikan terus dengan tenang, dengan kekaguman, karena ia sudah lihat tegas, bagaimana anteng dan mantapnya Teng Hiau. Ia anggap puaslah Tiang Ek Hian, Su Hengnya, yang telah mempunyai babah mantu demikian lihai. Dengan sebenam ya, walaupun ia didesak, seperti dikurung, Teng Hiau bikin perlawanan dengan tenang tetapi tak kalah gesitnya. Ia taat kepada ajaran Tai Kek Pei untuk lawan kekerasan dengan kelemasan dan keuletan. Maka itu, sampai, habis Sat Kekon gunai semua pukulannya, ia tetap tidak suka mencumprikan ketika. Di ahimnya, Wiesu itu sendiri yang kewalahan dan jadi sibuk, hingga di luar keinginannya, permainan pedangnya mulai menjadi taat keratur lagi. Teng Hiau bela diri sambil nantikan ketika yang baik, sekarang ia lihat ketikanya itu sudah sampai, ia tidak mau mensiasiakannya. Di saat Sat Kekon bertindak di garis Tiong-Kiong, tengah, ia maju sambil injak garis Hangbun, tengah musuh, hingga lantas saja mereka saling berhadapan, membarungi mana, pedangnya menikam. Sat Kekon kesima, ia menangkis secara kesusu, tapi pedang lawan telah tekan ujung pedangnya, ia gunai seantro tenaga, untuk meloloskan tekanan itu. Apa mau Teng Hiau telah putar pedangnya secara melilit, gerakannya membetot, maka lidah tempo lagi, cekalannya orang Wewe itu terlepas, pedangnya terlempar jatuh ke lantai panggung. Ia jadi sangat kaget, semangatnya seperti terbang pergi, tidak tempo lagi, dengan gerakan Sin Leong Tiaw Siu atau Naga Suci menggoyang kepala, ia memutar tubuh untuk mengaku kalah, guna tolongi dirinya. Apa lacur untuk ia, ia kalah sebat, pedangnya Teng Hiau sudah menyambar lengannya yang kanan, hingga sebelah tangannya terbabat kutung, hingga rubuhlah ia dengan mandi darah dan tak sadar akan dirinya. Gakun Hiong semua menjadi kaget, tetapi mereka licik, mereka lantas berteriak-teriak memprotes, mengatakan Teng Hiau curang, orang sudah kalah dan sedang undurkan diri masih saja diserang, hingga terluka. Tupo It Hoan tidak guberis protes itu, ia bunyikan gentanya, satu tanda babak pertama sudah habis dengan kekalahannya pihak Gakun Hiong itu. Ia kemukakan alasan, sesudah orang loncat turun ke tanah, baharu dia tidak dapat dikejar, tetapi Set Kye Khan masih sedang berlompat tinggi, hingga dia masih boleh disusul, sebab orang Toh tidak tahu, dia masih. Hendak melawan terus dengan tangan kosong, kecuali dia berseru menyatakan menyerah. Pihaknya Gakun Hiong, walaupun mereka mendongkol, terpaksa mesti tutup mulat. Mereka lantas berdamai, memilih satu erang lain, untuk maju pula. Pilihan itu jatuh atas dirinya Heng Tsu Hoan. Toa Tochu atau ketua dari rombongan He Yang Pang. Dia ini sudah berumur 50 lebih, senjatanya ada Gin Hoa Ban Chie Toat, semacam gaotan piranti menggaet gelok atau pedang musuh. Itu ada ilmu silat simpanan dari keluarga Tong dari Soasai. Ia minan Teng Tai Chu pertama. Teng Hiau sudah loncat turun dari panggung, ia bersenyum apabila ia lihat ada lagi lawan yang menantang ia. Ia bersedia untuk sambut tantangan itu, tetapi selagi ia hendak berlompat naik, Tok Kohit Heng tekan tubuhnya. Jangan naik pula, Hiantit, kata jago tua dari Liao Tong itu. Kesatu, kau tidak boleh kasih dirimu dilawan terus beruntun-runtun. Kedua kau mesti insyaf, kau adalah Chiang Bun Jin, ahli waris. Sambil mencegah demikian, Tok Kohit Heng menoleh kepada rombongannya, untuk pilih satu orang, tetapi belum sempat ia menyebut nama, Tau-tau Lawen Eng, ahli waris dari Ban Seng Bun, yang tidak sabaran, sudah mendahului loncat naik ke atas Lui Tai. Dia ini, sebagai adik dari Liu To'an Yolawin Giyok, gusar atas kebinasaan Chiahunya, ia sengaja datang dari tempat jauh, untuk menuntut balas, maka itu, sebagai Tok Kohit Heng sendiri, dengan sendirinya ia berpihak pada Teng Hiau dan Bu Fevie. Kau hendak berkelahi sebagai roda muterineng teguh Heng Tzu Hoan sambil ia tertawa nyindir. Teng Hiau tak jerih terhadap kau, dia hanya sungkan layani padamu. Marilah, sebagai tembaga ponyok lawan besi bonyok, kau layani aku si tua bangka men-men. Habis itu, jago Ban Seng Bun ini hunus goloknya. Heng Tzu Hoan ada seorang Kang Ong kenamaan, ia gusar sekajim kelihat dirinya diperhina, tapi ia masih bisa kendalikan diri, hingga decingan deingin, ia kata, siapa yang berguna atau liada, biarlah gegaman kita yang memutuskan, jangan kau mainkan lidah mul. Dan ia perlihatkan sepasang senjatanya yang beroman tumbak bukannya tumbak, beroman kampak bukannya kampak, di gagang ada cagak kelindung tangan. Itulah diagin Hoa Ban Sye Toat, alat pembetot golok dan pedang. Begitu ia siap pertunjuki senjatanya, Heng Tzu Hoan lantas menyerang. Tangan kirinya dipakai melindungi dadanya, tangan kanannya diulur ke depan, membacok. Ineng segera mundur apabila ia tampak serangan itu, ia terkejut, karena ia mencungkerti musuh bukan musuh sembarangan. Tetapi ia mundur bukan untuk menyingkir, ia gunai tempo akan putar golok Toan. Buntu, untuk kaki kiri maju ke kiri, goloknya menyabet ke lengan lawan bahagian Nadi. Inilah gerakan Ang He'e keanjit atau sinar layung merah menawuni matahari. Heng Tzu Hoan tarik pulang tangan kanannya, tangan kirinya dipakai menangkis, hingga kedua senjata bentrok hingga menerbitkan suaranya ring, sampai lelatu api terbang munkrat. Ketika Ineng tarik pulang goloknya, bagian goloknya yang bentrok jadi sedikit kentop. Tapi segera ia mendesak, ia mainkan jurus-jurus dari Ngo Ho Toan Buntu. Heng Tzu Hoan telah yakinkan senjatanya untuk beberapa puluh tahun, ia tidak jerih walaupun lawan desak ia secara hebat, malah disebelahnya menangkis dan berdaya akan tarik golok musuh, ia juga balas menyerang tidak kurang seruhnya. Maka itu, berdua mereka telah jadi satu tandingan yang setimpal, pertandingan mereka luar biasa seruhnya. Puluhan jurus telah dikasih lewat jungan cepat, sesudah sampai jurus kelima puluh, bisakannya Lawen Eng menjadi kurang sendirinya, hingga sekarang ia jadi lebih banyak membela diri. Ia insyaf bahwa ia tak berakal dapat kalahkan musuh, dari itu ia mencimikir akal untuk memancing musuh, maka dengan sendirinya, ia nampak jadi lecebi lambat. Heng Tzu Hoan mendesak terus, apapula sekarang ia iihat musuh kalah ulet, nampaknya ia ingin sambar terlepas golok musuh. Sebentar kemudian, Ban Jieto Atkanan sudah bentur golok lawannya, atas mana In Eng menggeser tubuh ke kiri, goloknya segera digeraki, dari bawah menyabet ke atas. Apabila sabetan ini memberi hasil, gegaman musuh mesti terlepas. Tzu Hoan ada seorang yang banyak pengalamannya, walaupun ia lagi hadapi ancaman bencana, ia tidak jadi gugup. Begitulah ketika ia disabet, ia ketinggikan tangannya, ujung gaotannya disengaja berkelebat di mukanya lawan itu, di lain pihak, gesit seperti sambaran angin, tangan kirinya menyambar lengan kanan orang itu yang lagi menyabet. Keadaan jadi berputar balik dengan cepat sekali. In Eng mesti tolong dirinya, ia tidak dapat membacok terus dan sukar juga untuk tangkis serangan kiri dari lawan itu. Tidak ada jalan lain, ia enjot kedua kakinya, akan berlompat tinggi ke samping. Tapi, selagi ia berlompat menyingkir, gegaman musuh, dengan anginnya mendahului, sudah susul ia di belakangnya. Ia telah injak pinggiran panggung, desakan Tzu Hoan membuat ia sukar untuk memutar tubuh. Tapi tak percuma dia menjadi ahli waris Ban Sengbun atau adiknya Liu Toanio, dalam saat terancam itu, ia masih sempat berpikir, selagi ia tidak bisa putar tubuh atau menangkis, dengan mendadakan ia terus tekuk kedua lututnya, untuk mendekam, sesudah mana dengan kepala dimajukan ke depan, tubuhnya terus dimiringkan, Tangan kanannya dikasih turun rendah sekali, untuk jaga supaya ia tidak sampai ngusruk, tetapi begitu lekas. Serangan sudah lewat di atas berbokong, gesit sekali ia angkat tubuhnya bangun, goloknya dipakai balas membacok orang punya pundak kiri, sedang tangan kirinya, yang kosong, dibarengi dipakai menggempur pundak kanan orang. Itu ada Ngo Ho Toan Bun Chu punya salah satu tipu pukulan yang dinamai Sam Yang Ketai atau Keberkahan Pembukaan Tahun. Heng Chu Hoan mengharapi kemenangan terakhir, ia tidak sangka musuh masih bisa ekiakan rangsekannya yang berbahaya itu, sebaliknya, sekarang ialah yang terancam bahaya. Tapi ia masih keburu tarik pulang kedua tangannya, dengan senjatanya yang kiri ia coba tangkis golok Ban Sang Chu dengan senjata yang kanan ia gaet lengan kiri musuh. Hingga kembali In Eng yang menghadapi bahaya pula. In Eng coba tolongi dirinya, tetapi goloknya kena tergaet, untuk loloskan itu, ia segera pasang kuda-kudanya, ia membetot keluar sambil ia berseru, turunlah kau ia harap, kalau toh mereka sama-sama rubuh ke bawah panggung, ia masih bisa lindungi nama baiknya. Juga Heng Chu Hoan membelai kehormatannya, selagi ia kena terbetot, hingga ia berada di tepi panggung, ia kaya burutan cap kaki kirinya, dari itu sambil pasang kuda-kuda, ia balas menarik dengan keras, sampai kuda-kudanya In Eng tergempur, tubuhnya terpelanting, melayang jatuh ke bawah panggung. Ia telah gunai tenaga sangat besar, tubuhnya turut bergoyang-goyang, kakinya limbung, sampai ia tak dapat pertahankan diri, setelah sempoyongan, ia pun jatuh, hanya ia rubuh di atas panggung. Sekakian penonton kagum bukan main, umumnya orang keluarkan keringat Ding Eng melihat bahaya-bahaya yang Sai Eng ceng ancam kedua pihak. Di saat terakhir itu, kelihatannya tak kepandainya tandingan itu. Syukur buat In Eng, selagi jatuh, ia bisa jeung palitan hingga ia jatuh dengan kudiri tidak. Jemikian dia dengan Chu Hoan, yang rubuh terguling walaupun di atas panggung. Segera orang riuh membicarakan, siapa menang siapa kalah. Selagi mereka itu belum bisa kasih pulusan, Genta sudah berbunyi dan Yokong Tat sebagai juru pemisah, sebagai wasit, telah memutuskan, Heng Chu Hoan adalah yang menang. Putusan ini didasarkan, siapa yang jatuh ke bawah panggung, dialah yang kalah, meskipun Chu Hoan rubuh, ia rubuh di atas panggung. In Eng tidak terguling, tapi ia terpelanting dari atas panggung. Siapa rubuh di atas panggung, kendati ia terluka, ia masih dianggap menang. Jemikian ketua dari Hei Yang Pang, yang telah berbangkit berdiri, dengan romen puas atau jemawa, segera menantang, siapa berani naik akan berikan pengajaran padanya. Aku tak jerih melakukan perlawanan bergiliran demikian ia sombongi diri. Tadi Chu Hoan tantang Teng Hiau, In Eng hinakan dia, sekarang ia dianggap menang, ia sengaja mengejek. Sebenarnya, ia pun berhak untuk menolak pertandingan lebih jauh, tapi karena hendak menghina, ia tidak gunai haknya itu. Akan tetapi, baharu ia tutup mulutnya, atau satu orang berkelebat naik di depannya, apabila ia sudah lihat nyata orang itu, mau tidak mau, ia terperanjat. Yang baharu naik ini ada satu nona yang tubuhnya langsing kecil. Nona ini ada Liu Bong Tiap, dia lihat engkunya kalah, dia jadi gusar, tidak berkedamai lagi, ia loncat naik ke atas lociptai. Maka itu, ia tidak saja bikin heran Heng Chu Hoan, ia pun mengejutkan semua orang di bawah panggung, tak kecuali pihaknya sendiri. Lebih-lebih orang tahu, dia ada satu nona umur belasan, yang belum terkenal, dan Heng Chu Hoan ada ketua He Yang Pang yang kenamaan terutama di lima provinsi di utara. Juga Teng Hiau dan Bu Ye, mereka masih khawatirkan puterinya mendiang Liu Kiam Gim sukar melayani jago tua itu. Heng Chu Hoan terperanjat sebentaran, segera ia dapat pulang Jocetabahannya karena ia mau percaya, satu bocah amur belasan tidak nanti punya kepandaian berarti, ia percaya si nona curna punyakan Cheng Cheng Sut yang sempurna, lain tidak. Ia percaya, dengan banci ye toatnya, tidak nanti ia rubuh di tangannya nona itu. Ia melainkan tidak mau turun tangan terlebih dahulu, ia mengawasi dengan tawar, lalu ia bersenyum. Nona, naik di luwitai bukannya permainan kata ia. Baik kau lekas turun, aku tak tega melukai kau. Di luar dugaan jago tua ini, si nona bersikap jumawa. Aku pun lebih baik tidak binasakan kau katanya sambil tertawa, dengan memandang enteng. Paling banyak aku. Nanti kejak kau bercacat tapadakpa. Maka janganlah kau takut. Dari pendengaran, Bong Tiap dapat tahu, Heng Chu Hoan bukannya seorang terlalu jahat, dari itu ia anggap sudah cukup bila ia bikin orang bercacat. Heng Chu Hoan telah berusia tua dan namanya sudah kesohor, mana ia bisa terima hinaan itu, dari itu, kata-katanya si nona membuat air mukanya merah padam, hingga lenyaplah rasa berkasihan terhadap nona itu. Huruf besarkah? Eh budak busuk, berapa tinggi kepandayanmu ia membentak. Jikalau kau tidak tahu diri, maka bukannya kau pergi ke sorga yang ada jalanannya, kau justru pergi ke neraka yang tidak ada pintunya. Nah, kau jangan katakan aku tidak sungkan-sungkan terhadap kau. Bong Tiap tidak kesudian mekelayani orang bicara, segera ia cabut pedang cengkong kiam, lantas ia maju menusuk, kepada dada orang. Adalah kata-katanya kau mahli silat, golok jalan di putih, pedang jangan di hitam. Ini berarti, siapa gunai pedang, dia lebih banyak maju ke kiri dan kanan, jarang sekali yang lantas menjurus di tengah-tengah, menikam dada. Di matanya kau merimba persilatan, penyerangan itu menandakan perbuatan tidak melihat mata. Maka itu, diserang secara demikian, hawa amarahnya Heng Tzu Hoan jadi meluap, dengan sebat ia angkat sepasang senjatanya, dengan sengit ia menangkis, kemudian ia turunkan kedua ban Cie Toat, untuk gencet kuping kiri dan kanan orang. Di luar dugaan, Bong Tiap tidak menyerang sungguh-sungguh ia melainkan menggertak, tatkala kepalanya dijepit, ia melesat ke samping kanan dari lawan, dari situ ia putar pedangnya, untuk babat lengan kanan orang. Heng Tzu Hoan terperanjat akan dapati penyerangan tidak menceberi hasil dan sebaliknya halengannya terancam, terpaksa ia anjot tubuhnya, akan lompat menyingkir, akan tetapi gesit sekali, sinona pun berioncat, akan susul dia. Salah satu pepatah DM kalangan ilmu silat berbunyi demikian, satu kali ahli keluarkan tangan, lantas ketahuan tangan itu krisi atau tidak, demikian cengen ketua dari Hei Yang Pang itu kapan telah ia saksikan kepandayanya si nona, yang usianya masih begitu muda, segera ia tak berkerani ia gi memandang enteng, dengan sungguh-sungguh ia jaga dirinya, terus gunai kepandayanya, mendesak. Bong Tiap layani desakan orang dengan rangsekannya, hingga sekarang pertandingan jadi pekerjalan kerjbi seru daripada tadi, di waktu Tzu Hoan layani lawen eng. Ini ada untuk pertama kali yang Bong Tiap menghadapi musuh tangguh, ia berlaku luar biasa hati-hati, sambil hunjuki kegesitan, ia pun perlihatkan tusukan-tusukan atau babatan-babatan yang berbahaya. Ia masih sangat muda tetapi ia telah gabungkan kepandayanya dua kaum, ialah Sip Siam Kiam dari Tai Kek Pei dan Tatmo Kiam dari Sim Jie Sin Nye. Yang belakangan ini mempunyai 108 jurus. Kalau ia lihat musuh gunai kekerasan, ia lawan dengan lembek, tetapi sembari mengancam, ia pun bisa terusi itu dengan kesungguhan, hingga ia bisa membuat orang bingung, sukar untuk menduga-duga. Sesudah bertempur kira-kira 30 jurus, Heng Tzu Hoan lantas merasa sendiri bahwa ia seperti terkum musuh muda iru, diam-diam ia rasakan tubuhnya mengjigil. Baharu sekarang ia insyaf, Sinona ada liahai sekali. Ia pandai rampas senjata orang, tetapi sekarang ia tidak berdaya, malah untuk memeladiri ia mulai kewayahan, hingga ia jadi sibuk dan berkhawatir. Tidak dapat tidak, aku mesti gunai senjata rahasia, pikir ia kemudian. Tia lian rejianya, atau biji teratai besi, sudah tersohor di lima provinsi utara, ia hendak gunai ini, sekalipun terhadap satu wanita, karena ia mesti jaga kehormatannya di saat terakhir ini. Segera juga, berbareng dengan putusannya itu, Heng Tzu Hoa gunai tipu silat cai hang so an oh atau burung hang putari sarang. Ia mci nyerang hebat di tiga penjuru di bawah. Bong tiap pun lihai, ia lihat serangan orang, ia lompat ke samping dengan pedangnya ditarik pulang dengan cucoan kian pun atau memutar bumi, lalu ia teruskan membabat lengan kanannya. Ini gerakan dari lawan adalah apa yang Tzu Hoa harapkan. Ia berkelit sambil lompat ke saling, sambil berkelit, ia pindahkan senjatanya di kanan kepada tangan kiri, tangan kanannya itu segera dipakai merabah senjata rahasianya yang segera ia timpuki, hingga cahayanya berkera depan. Nona Liu tertawa apabila ia lihat datangnya senjata rahasia itu, dengan ia buang tubuh ke samping, pedangnya diangkat ke atas, diputar, hingga beberapa tie hon chie kena kesempok dan terpental balik. Menyusul itu, di atas panggung ada mengaung dua kali suara aneh, disusul dengan susulan. Dua suara lamnya, menyusul mana Heng Tzu Hoan, ketua dari Hei Yang Pang, Jago dan Utara, perdengarkan teriakannya aduh berulang-ulang, tubuhnya, seperti layangan, melayang jatuh ke bawah panggung. Sebab ia telah terkena Piao Bounie Chu. Pihaknya Gak Kun Hiong menjadi kaget dan heran, juga mereka yang masuk angkatan tertua. Yang belakangan ini kenal Piao dari Sim Jie Sin Nye, karena itu, mereka sangka itu Nye Kou Malaika terbang datang dari luar langit, sebab mereka tidak nyana Nona Liu yang muda remaja pandai menggunai senjata rahasia itu, terutama lantaran mereka tidak lihat bergeraknya tangan si Nona, yang ketika itu justru berkelit dari senjata rahasia musuh. Bong Tiap taat kepada pesan gurunya, ia tidak berani gunai Piao-nya apabila tidak sangat terpaksa, walaupun demikian, ia masih turut ajaran, ialah terlebih dahulu ia lempar Piao yang pertama, untuk dihajar Piao yang yang kedua, hingga terbitlah suaf pertandaan atau pemberian ingat. Coba Tzu Hoan tidak mendahului curangi dia, dia tentu akan tetap melayani dengan cengkong kiam. Gakun Hiong kramai lompat kepada Heng Tzu Hoan, untuk tolong itu kawan, tubuh siapa rebah tak bergerak di tanah, hanya melihat datangnya kawan-kawan, dengan Iemah Iem Kho kata, aku telah dibikin tapadakpa oleh itu budak busuk. Ketika tubuhnya diperiksa, kedua lututnya di bahagian jalan darah Hoan Tiao Hiat, telah berlobang di cembusi Piao, hingga urat-uratnya pada putus, hingga ia jadi rebus ketika dan tak dapat berjalan lagi. Bong Tiap masih berdiri di atas luitai ketika ia dengar seruan orang banyak, yang kemudian disusul dengan cacian dan kutukan, yang dikeluarkan pihak lawan sesudah mereka itu saksikan lukanya ketua He Yang Pang, tanpa merasa, ia kaget sendirinya. Ia insyaf bahwa musuh telah terluka parah. Inilah untuk pertama kali ia hadapi pertandingan besar, biar bagaimana hati kecilnya kena gempuran. Ia tunduk, ia bemiat loncat turun dari atas panggung. Atau tiba-tiba, tunggu, Nona, aku ingin pelajar kenal dengan kau. Itu ada teguran, dari satu orang tua sebagaimana suaranya menyatakan itu. Nona ini batal lompat turun, ia menoleh pada orang yang baharu datang itu, yang dengan pesat loncat naik ke luitai. Ia tampak seorang usia lima puluh lebih, yang terus menghadapi ia, sambil tertawa hahahihi, yang pun terstambahi kata-katanya, Wanita gagah, wanita yang masih muda, tetapi aku, sudah tua bangkotan, akan merasa berbahagia karena bertemu sama ahli warisnya Simjie, yang pandai mainkan piaubo niacu. Maka jikalau aku tak diberikan pengajaran, aku akan menyesal seumur hidupku. Naiknya orang tua itu ke atas panggung telah disusui dengan teriakan dan tepukan tangan riuh dari bawah panggung, sedang intiong kiai dengan diam-diam terus kata pada tokohit heng yang berdiri di dekatnya, Aku tidak mengerti kera bagaimana gak kun heng bisa tarik orang dari pihak keluarga tong ini. Memang orang tua itu ada hawi kian sin wan tong ban coan si orang hutan sakti. Parnannya, Tong Tong Cai, adalah sahabatnya intiong kiai di waktu muda. Dan ilmu senjata rahasia dari keluarga tong ini terkenal sebagai yang tersohor di kolong langit. Baik dalam menyerang maupun dalam menanggapi, keluarga ini sangat termasyur. Intiong kiai kesohor dalam hal mendengar suara senjata, yang pelajarannya ia dapati dari gurunya. In bengkoh, tetapi dalam hal senjata rahasia ia kaya kesohomia seperti keluarga tong itu. Kedua kepandaian mereka yang menyebabkan mereka jadi bersahabat kekal. Hanya tong ban coan ini, intiong kiai tidak kenal baik, ia curna tahu julukannya yang kesohor. Pada empat puluh tahun yang lalu, Tong Tong Cai pernah satu kali bertemu dengan Sim Jie, Selagi pendeta perempuan ini gunai piau untuk memberi hajaran kepada serombongan berandal, Melihat kepandaian itu, yang senantiasa didului dengan suara peringatan, Tong Cai menghela nafas, terutama memang sudah sejak lama ia dengar nama besar dari Nia Kou itu, Malah pemah ia berniat mengadu kepandaian dengannya, Tetapi sekarang, dia jadi kuncup sendirinya, Sampai ia tidak berani agulkan lebih lama pula senjata rahasianya, Sedang kepada keponakannya itu, sering-sering ia puji Sim Jie. Tapi tong ban coan belum pernah menyaksikan sendiri, Ia tidak percaya, ia malah inginkan Sim Jie, Buat coba uji kepandaiannya. Selama itu, sudah empat puluh tahun, Tong ban coan belum pemah dapat ketika bertemu si Nia Kou. Itu waktu, ban coan baharu berumur belasan, Tapi sekarang ia sudah berusia lima puluh lebih. Sama sekali tong ban coan tidak punya persahabatan dengan Gak Kun Hiong, Kalau ia toh datang di medan pertempuran itu, Inilah sebab jadinya ia diundang oleh ketua muda GHO Toan itu dengan perantaraan satu sahabatnya, Dan Gak Kun Hiong telah kirimkan ia bingkisan yang berarti. Ia tampik undangan itu, ia tolak bingkisan, Akan tetapi ia toh datang bersama-sama pamannya, Hingga ia jadi tetamu terhormat dari Gak Kun Hiong. Sebabnya ini adalah ia dengar halnya Lui Tai dan ia ingin menonton. Ia dengar suara pertandaan, Ia lihat Heng Tzu Hoan rubuh, Ia menjadi heran, Ia tidaknya nasi nona demikian lihai, Justru begitu, ia dengar pamannya bilang, Itulah ilmu piawaw dari Sim Jie Sin Nye Seng. Paman pun nampaknya sangat heran. Apakah aku bisa naik untuk lawan dia ban coan tanya pamannya, Sebelum ia naik. Tong Chai berpikir, Akhirnya ia menyahut, Sukar untuk dibilang. Kalau Sim Jie sendiri, Tak dapat kita lawan dia, Tetapi nona ini, Walaupun ia bisa gunai bau Nye Chu. Latihannya masih belum sempurna, Ia agaknya berimbang dengan kau. Apabila aku sendiri yang naik, Aku tidak akan berhasil. Tong Tong Chai bukan jerih terhadap Bong Tiap, Tetapi ia sudah tua, Ia tahu diri, Tidak demikian dengan Seng Keponakan, Siapa? Atas jawaban itu segera saja loncat naik ke atas panggung dan hadap penona Liu. In Tiong Kye dan Tok Kohit Heng ketahui kepandainya keluarga Jong, Mereka menjadi sibuk, Tetapi sebelah mereka, Pihaknya Gak Kun Heng jadi sangat gembira. Mereka mengundang, Mereka ditolak, Siapa tahu, Sekarang jago si Tong itu bersuka rela, Maju sendiri, Bagaimana mereka tidak bergirang? Bong Tiap hendak layani orang bicara, Karena orang tua itu bersikap manis budi, Hanya sebelum ia sempat buka mulut, Ke atas panggung sudah loncat naik seorang yang ketiga, Yang bajunya baju biru gerombongan dan kumis jenggotnya panjang, Sebab dia adalah salah satu dari tiga pendiri Pai Siu Hoi E. Ialah N. Tiong Kye, Siapa kuatirkan si Nona dan dari itu mencoba untuk menolong. Sudah lama kita orang tidak tahu bertemu, Apa Hiantit ada banyak baik demikian? Intiong Kye tanya Tong Ban Coan Seraya Ia memberi hormat. Apakah pamanmu datang bersama? Ini Nona sudah lelah, Aku nanti gantikan ia main-main sama kau, Hiantit. Tong Ban Cun kenali jago ma itu, Ia lekas membalas hormat tetapi atas tantangannya, Ia menampik. Titik. Kepandaian Lo Opeh mengetahui senjata rahasia Dari sambaran anginnya saja, Aku telah ketahui sejak lama, Berkata ia, Tidak demikian dengan Piau Bownie Cunya Si Nona Yang tidak dapat Siang Utit lewatkan. Kita hendak mengadu senjata rahasia, Bukannya adu senjata lainnya, Dari. Itu walaupun ia sudah bertempur sekian lama, Pertandingan senjata rahasia pasti tidak akan meletihkan dia. Intiong Kye cendak jawab orang si Tong itu, Tetapi Bong Tiap telah dului ia. Ini Lo Opeh aku tidak ee lah, Demikian Si Nona. Ini Lo Oeng Hiong hendak memberikan pengajaran padaku, Suka sekali aku menerir nanya. Memang Bong Tiap ingin sekali bertempur lebih jauh. Dalam keadaan terpaksa itu, Intiong Kye mesti menurut. Maka itu, Ia loncat turun pula. Ketika ia baharu naik, Pihaknya, Ga Kun Hiong menjadi tidak senang hati, Semua mengutuk ia mengadu biru, Hanya mereka tidak mkerani bilang suatu apa, Karena ada haknya pihak Bu Ye untuk tukar orang, Tetapi sekarang Merca lihat jago tua itu undurkan diri, Merca puas sekali. Merca harap-harap Tong Ban Coan nanti rubuhkan Nona itu. Dengan naiknya Intiong Kye, Bong Tiap jadi ketahui, Bong Ban Coan ada kenalan atau sahabat pihaknya sendiri, Dan itu, Ia jadi tidak kandung niatan untuk bikin orang celaka atau menanam bibit permusuhan. Segera juga pertandingan antara Bong Tiap dan Ban Coan sudah dimulai. Mereka tidak beradu tangan kosong atau alat senjata, Hanya setelah satu tanda, Keduanya pisahkan diri, Dengan berbarco mereka beraksi alah bat ketindak memutari panggung sesudah dua putaran, Dengan tiba-tiba Tong Ban Coan berseru, Nona sambut piau. Jago si Tong itu tidak mau berlaku curang, Ia sengaja perdengarkan seruannya itu, Sesudah itu baharulah ia keluarkan kepandainya, Dengan hoan impiau atau memutar lengan menyembunyikan piau, Ia tempuki senjata rahasianya, Untuk perlihatkan kepandainya kaum keluarga Tong. Biar bagaimana, Di atas panggung jaraknya kedua orang ada dekat sekali. Bong Tiap lihat bahaya mengancam, Ia berkelit, Hingga piau lewati samping iganya. Senjata itu menyambar dengan cepat sekali. Sudah begitu, Dengan geraki tubuhnya, Sambil mereka terus berputaran, Bong Ban Coan kirim pula serangannya, Yang kedua, Yang ketiga, Saling susul. Yang kedua menuju ke jalan darah Sinteng Hiyaf di tubuh atasan, Yang ketiga mengarah jalan darah Johan Moa Hiyat di bawah. Dengan pedangnya, Bong Tiap sampok piau yang menyambar jalan darah di atas, Lalu dengan Ithao Otsuang Tian atau seekor burung hao terjang iangit, Ia berlompat tinggi, Untuk menyingkirkan diri dari sambaran ke bawah, Secara demikian, Ia bikin gagal kedua piau lawan itu. Serangan Tong Ban Coan ini ada permulaan belaka, Untuk ia cari tahu gerak-gerik Simona, Tetapi ini pun sudah bikin Bong Tiap insyaf bahwa Aeo Tua itu tidak saja pandai menggunai piau akan, Tetapi semua gesarannya adalah fa jalan darah, Karena itu, Ia jadi berhati-hati. Dan embali mereka berputaran, Saling mendekati dan saling menjauhi, Sampai dengan tiba-tiba, Tangannya Bong Tiap terayun, Tiga batang piau melesat berbareng, Dibarengi dengan suara mengaunya. Tong Ban Coan dengar suara sambaran, Ia tahu tiga batang piau serang ia di tiga jurusan, Atas, tengah dan bawah, Dari itu, Sambil berseru bagus, Ia hunjuk kepandainya. Dengan kelitan Teng Lichong Sin atau di dalam kaki pelanas cembunyikan tubuh, Ia kasih lewat piau di atas. Dengan sebat luar biasa, Hingga kedua piau yang kedua, Yang mana, Ia keruskan pakai menyambit piau ketiga, Hingga kedua piau beradu dan dua-duanya jatuh ke bawah panggung. Dia tanggapi piau dengan tangan kiri, Tangan Maina dibungkus dengan sarung tangan kuilit manjangan. Pertandingan itu membuat semua penonton kagum. Tong Ban Coan ada ahli senjata rahasia, Senjata rahasianya bukan cuma satu macam. Tiga batang piau yang tadi ia pakai menyerang adalah piau biasa saja, Karena piau itu de membawa hasil, Ia lantas lenukar dengan yang lainnya, Ia ubah juga kera menimpuknya. Begitulah tangan kirinya merogohkan tong piau, Akan keluarkan seputuh batang kieli, Yang tidak dipakaikan racun, Yang terus bagikan dua ke tangan kanan. Senjata rahasianya ini memang ada dua macam, Yang dipakaikan dan tidak dipakaikan bisa, Ia sekarang pakai yang bebas racun, Karena ini ada pertandingan adu kepandayan saja. Macamnya senjata juga beda dari yang umum, Setiap keel, Dan empat penjurunya dipakaikan cagak yang tajaran, Hingga lain orang, Jangan kata bisa gunakan itu, Pegang saja pun sukar. Setelah kedua pihak saling berputaran, Saling kejar dengan cepat, Tiba-tiba tangan kanannya Tong Ban Coan kegerak, Lima buah senjata rahasia, Sambil mengeluarkan sinar berkere depan, Melesat saling susul, Kemudian itu disusul dengan lima buah lainnya dari tangan kiri, Yang tak kalah cepatnya. Bong tiap lihat datangnya serangan, Ia segera ayun tangan kanannya, Akan menimpuk dengan lima buah piaunya, Akan sambuti lima batang kieli. Senjatanya ada kecebih kecil lagi, Tetapi di waktu lima senjata saling bentur kelima kieli jatuh beruntun. Untuk ini, Bong tiap gunai tai kekun, Yang lawan tenaga dengan tenaga. Tangkisan ini membuat Ban Coan terperanjat. Segera menyusul lima buah kieli lain, Cepat laksana bintang melesat. Bong tiap tidak lagi bisa timpuk lima buah lainnya, Ia tidak pandai gunai dua-dua tangannya kiri dan kanan seperti sim jie, Gurunya, Siap ia telah wariskan tatmohiam, Gurunya ilmu pedang yang lihai, Maka sekarang, Ia perlihatkan ilmu pedangnya itu. Ia putar cengkong kiam, Dengan cepat sekali. Antara sinar berkilauan dan sambaran angin, Lima batang kieli jatuh beruntun, Lenyap cahayanya, Meklainkan suara buceturan saja yang terdengar nyaring bentun-runtun. Hatinya Tong Ban Coan jadi bergetar. Kapan ia sudah saksikan kepandayan itu, Ia kuatir Rianami tidak sanggup diindungi namanya sebagai ahli senjata rahasia, Karena mana, Ia mcu jadi sibuk, Maka ia lantas gunai panah hular api coayam cian dan peluru cubautan, Yang ia timpuki dengan berbareng kepada si nona. Belasur itu tidak boleh terbentur, Apabila ditangkis, Apinya lantas meletus dan menyambar, Sedang dalam peluru cubautan, Di mana ada sembilan lobang, Setiap lobangnya menyembunyikan sembilan batang peluru Tielian Cie, Karena dipasangi alat, Tielian Cie itu bisa melesat keluar sendirinya, Menyambar sasarannya. Maka itu, Kedua senjata itu, Yang dipakai berbareng, Ada sangat lihai. Bong tiap tahu, Bong Ban Coan sebagai ahli mesti punyakan rupa-rupa senjata rahasia, Dari itu, Sesudah pecahkan dua rupa senjata rahasia orang itu, Ia berlaku semakin waspada, Ia lihat pundak orang bergerak dan lalu menyambar suatu benda biru menyala. Cepat luar biasa ia berkelit. Tempo panah itu lewati ia dan jatuh ke panggung sambil terus meletus menyambar api, Ia terkejut, Tetapi ia masih sempat menjelat jauh hingga ia luput dari bahaya terbakar. Tapi menyusul itu ada menyambar beberapa butir benda mirip bola besi yang pun mengeluarkan suara aneh, Maka, Menduga kepada senjata rahasia gaib, Ia mencindahului berlompat dengan tipu hit hao otsuangtian atau seekor burung hao o melesat ke langit. Ia sambut senjata rahasia itu, Dari atas, Ia menekan, Maka peluru itu jatuh terlebih cepat ke atas panggung, Pekon dan Sembilan Tie Lian Chie segera menyambar keempat penjuru panggung. Karena semua penonton dilarang mendekati panggung jauhnya belasan tumbak, Senjata itu tidak sampai meminta korban. Baharu cobo tan lewat atau datang coayam chian yang kedua. Setelah pengalaman yang pertama, Bong tiap tidak lagi terperanjat seperti sebermula. Ia berkelit pula akan kasih lewat ular api yang liahai itu, Ketika menyusul cubo tan yang kedua kembali ia berlompat dan tekan itu hingga jatuh ke tanah. Segera menyusul peluru yang keriga, Yang jatuh jauhnya dari Bong tiap tidak ada satu tumbak, Yang tidak mengenai sasarannya karena si nona keburu menyingkir, Akan tetapi, Jatuh di panggung, Dia meledak sendirinya, Sembilan Tie Lian Chie terus terbang menyambar. Sekarang Bong tiap sudah siap sedia, Dari itu, ia sudah lantas menimpuk dengan piaunya, Dalam gerakan Tian Li San Hua atau bida dari menyawar kembang, Hingga piaunya itu melesat berhamburan, Menangkis sesuatu Tie Lian Chie, Biji teratai besuk. Demikian, Dua ular api telah dilewatkan, Tiga peluru besi sudah dipunahkan, Karenanya, Hatinya si nona menjadi lebih tetap, Akan tetapi di sebelah itu, Ia terus berpikir, Senjata apalagi yang Seng lawan bakal pergunakan, Hingga dalam waspada, Ia pun kebat-kebit. Oleh karena ini, Untuk membalas, Ia segera ubah siasat dari membelah diri, Ia jadi menyerang. Kembali ia gunai piaubo niecunya. Tidak kecewa Tong Ban Coan digelarkan Haui Tian Xin Wan si orang hutan sakti. Dengan keentengan dan kegesitan tubuhnya, Ia kelit sesuatu piau, Ia berlompat ke segala penjuru, Bagaikan angin cepatnya, Sedang tangannya bersilap dengan semacam gegaman istimewa Buatan keluarga Tong sendiri, Ialah lengtai kuat, Alat piranti menyambut berbagai senjata rahasia, Hingga piaunya si nona tak dapat berbuat apa-apa. Maka juga, Bong tiap ubah siasat. Sebelah tangannya nona liu ditimpuki ke atas, Dengan begitu sekepal piau menyambar ke atas juga, Kemudian, Nona itu lemparkan pula sekepal yang lain. Hingga, Menampak demikian, Tong Ban Coan menjadi haran. Pertunjukan apa lawan itu sedang berikan? Kenapa piau bukan dipakai menyerang Hanya dilemparkan ke udara? Di atasan kepala mereka, Dua gumpal piau Bouniecu telah saling serang dengan menerbitkan suara berulang-ulang, Piaunya melesat ke segala penjuru, Ada juga yang habis mementur yang satu, Lalu kebentur yang lain, Demikian seterusnya, Hingga udara seperti penuh dengan piau itu, Kemudian, Turun semua piau menjurus ke arah Ban Coan. Di sebelah itu, Bong tiap timpuki lagi lain gumpalan. Biarpun ia ada satu ahli, Jagok luar gatong ini menjadi heran dan kaget. Seumumnya, Belum perah ia tampak serangan piau semacam in Semua senjata rahasia menyerang langsung, Tidak demikian dengan piau Bouniecu ini. Ia pun pandai mendengar suara, Untuk kenali senjata rahasia, Ia pandai melihat gerakan tangan, Orang akan menduga jurusan kemana lawan menyerang, Akan tetapi, caranya Bong tiap ini ada sangat asing baginya. Begitulah, Kendatip pun ia ada gesit, Ia kelit sana dan kelit sini, Tidak urung pundak kanan, Dan pundak kirinya, Kelah kenat kerhajar piau, Hingga ia terluka, Kulitnya LCCCT, Dagingnya mempan sedikit. Baharu sekarang ia insyaflecainya si nona. Untuk cegah bahaya terlebih jauh, Secenggak kera ia berseru, Berhenti, berhenti, berhenti. Nona, kau benar-benar lihai, Aku menyerah. Dan ia menyerah tidak tunggu sampai ia kena dihajar jatuh dari atas panggung. Lio Cibong tiap lama berhentikan penyerangannya, Ia masuki pedangnya ke dalam sarung. Kau merendah saja, Kata ia sambil bersenyum. Tong Ban Coan sudah lantas loncat turun dari panggung, Sesudah mana, Yol Kong tat bunyikan gentas kraya terus nyatakan, Nona Liu Bong tiap yang menang. Di bawah panggung orang terkirbihikan suara gemuruh, Dari tempik sorak akan tetapi di pihaknya Gak Kun Hiong, Orang berhati jerih, Hingga juga beberapa di antaranya, Yang merasa dirinya lihai, Sungkan loncat naik ke atas panggung untuk layani si nona. Beberapa waktu Bong tiap berdiri mencenantikan apabila kemudian ternyata tidak ada orang yang naik, Ia loncat turun. Biar bagaimana, Setiah layani dua musuh, Ia merasa lelah juga, Sedang piaunya, Yang semua berjumlah 49 butir, Sekarang tinggal hanya tiga. Ia secabicinarnya sudah mulai berkhawatir, Apabila ia mesti layani lain musuh, Ia bisa menghadapi bahaya. Maka ia bersyukur yang ia bisa lekas-lekas undurkan diri. Gak Kun Hiong bernapas lega apabila ia telah saksikan si nona loncat, Turun. Jikalau si nona tetap berdiri dan di pihaknya tidak ada yang naik lagi, Ia bakal kalah. Sekarang ia bisa pilih lain orangnya, Untuk naik dan menantang. Jagonya ini adalah pahlawan istimewa dari Istana Boan, Iai Atulietio atau Kapten Tatsip Patou Lou, Yang kesohor buat 18 curus tiat Pai Peo Chiang Hoatnya, Atau Tangan Pai Peo Besi. Dia ini telah tak luki semua pahlawan Boan lainnya, Dan sangat dihargai oleh Ibu Suri Chuhie Si. Taihou. Dia pun ada orang di belakang layar dari Gak Kun Hiong. Begitu lekas Tatsip berada di atas panggung, Lantas ia tantang intiong jikie. Lalu bicaranya ada sangat tidak sedap didengarnya. Ia kata, Aku lihat, Tadi Elo Ociampoe ada sangat menantang, Dari itu sekarang aku tidak ingin bikin kau kecewa, Aku mohon pengajaran dua atau tiga jurus, Atau kapan Elo Ociampoe tidak mau adu tangan, Elo Ociampoe boleh gunai senjata, Aku sendiri tetap akan bertangan kosong. Rombongannya Gak Kun Hiong murka karena tadi intiong kie malang di tengah, Mereka anggap itu ada gangguan. Pengacauan, Justeru mereka duga, Jagotua ini tidak pandai bertempur dengan tangan kosong, Mereka sengaja majukan tantangannya itu. Dengan sesungguhnya, Tantangan pihak Gak Kun Hiong itu telah membuat sulit kepada intiong kie. Ia ada kenamaan, Ia pasti tak dapat lawan orang dengan bertangan kosong. Ia biasa mencanggunai cambuk, Benar sedangnya ia bersangsi, Tiba-tiba ia lihat secorang ketindak ke arah Lui Tai. Ia segera kenali Cian Gie Sian Seng dari O Tiap Chiang. Diam-diam ia malu sendirinya. Tok Kohit Heng berdiri di sampingnya Jagotua Paisu Wee ini, Ia tampak tampang orang itu berubah, Ia mengerti, Lantas ia tertawa dengan perlahan. Lau Hia, Segera kau bakal gembira, Kata ia. Tua bangka itu pasti sekali akan bikin lawannya dapat dipermainkan sebagai binatang saja danji. Perk Jiao Sin Eng belum tutup mulutnya, Atau Cian Gie Sian Seng, Yang telah bertindak ke arah panggung dengan lenggang lebar, Sudah sikap bajunya yang panjang dan berlompat baik dengan tubuh nimbung, Seperti ia tak dapat pertahankan imbangan dirinya, Dan sambil nafas memburu, Ia ngoceh sendirian, Dasar sudah tua, Aku tak punya guna. Banyak hadirin berkhawatir buat orang tua ini, Tetapi ahli-ahli silat pada bersorak dengan pujiannya, Karena gerakan orang itu adalah yang dinamai Teng Hang Hie Liu Atau angin timur permainkan cabang yang liu itu ada suatu gerakan ahaha silat, Mirip dengan Cui Patsian atau Delapan Dewa Mabok. Tatsip bukannya seorang tolol, Ia terperanjat melihat gerakan Teng Hang Hie Liu itu, Akan tetapi andali sangat cap, W.E.I.O. Pai Peacunya, Yang bisa tusuk tembus perut ke bau, Yang jarang ada tandingannya, Dari itu, Ia terus maju mendekati. Eh, apakah kau hendak gantikan Inti Hang Hie menjadi bangkai setan ia menghina? Begitulah tertawa Cian Jie Sian Seng, Yang sabar luar biasa. Tulang-tulangku yang sudah tua sudah lama tidak pernah terima kempelangan, Maka sekarang adalah ketikanya untuk dibikin pada longgar apabila kau bisa hajar aku satu kali, Aku akan sangat bersyukur kepadamu, Melainkan aku khawatir, Kau tidak bisa pukul kena padaku. Nah, sahabat baik, Kau mulai ah dengan tanganmu. Belum pernah tatsip atau lo terima hinaan seperti itu, Tidak aheran apabila ia jadi sangat gusar, Sambil berseru, Ia lantas menyerang dengan dua-dua tangannya maju berbareng. Dengan pek wantan low, Atau orang hutan putih mencari jalan, Ia menghajar ke arah batok kepala. Aneh adalah sikapnya Cian Jie Sian Seng. Diserang secara hebat demikian, Ia tidak menangkis, Ia tidak membarangi untuk mendahului mceng hajar musuh, Dia hanya segera lompat jumpalitan, Becegitu tinggi, Sampai ia levati musuhnya dan turun di belakang musuh itu, Gerakannya gesit seperti terbangnya walet. Tatsip seperti tidak lihat orang lompati ia, Akan tetapi ia merasa pasti, Maka itu, Cepat ia memutar tubuh, Berbareng dengan mana, Dua tangannya yang keras dipakai mcengang saling susul, Untuk cegah musuh bokong ia. Cabai i jago tiap ciang, Si tangan kupu-kupu, Tidak menangkis, Ia tidak berkeiit, Hanya, Ia tari nyamping, Untuk terus lari berputaran di atas panggung itu. Eh, Tua bangka ampas, Kemana kau hendak lari membentak tatsip, Yang lompat mengejar. Cian Jie lari berputaran, Ia loncatlah ke kiri, Ia melesat ke kanan, Seperti orang main petak, Ia mencelat ke belakang, Kakinya seperti juga tidak injak panggung lagi, Gerakannya mirip dengan kupu-kupu menyambar-nyambar bunga atau kutu. Terbang memain di air. Ini adalah ilmu silat Jie Ong tiap ciang, Yang dipelajarinya sejak masih kecil, Dengan loncat-loncatan nyeplos antara ratusan pohon kayu atau pelatok, Sampai tubuh tak mementur suatu pohon juga, Maka kapan ia hadapi musuh dengan lari berputaran dan lompatan, Ia bisa bikin jadi kabur penglihatan matanya dan pusing kepalanya. Tatsip kena dipermainkan, Dia gusar dan mengejar terus, Sia-sia saja dia berdaya akan mencandak, Jangan kata dapat menyerang dengan pai peociunya, Buat langgar saja baju gerombongan orang, Dia tidak mampu. Apa yang mendungkolkan, Bila ia tidak dikejar, Orang tua itu justru menghampirinya, Atau bila orang ayal-ayalan, Ia lambat-lambatan, Ia mengejek, Loncat ke kiri ke kanan, Kedepan dan belakang. Dalam mendungkolnya, Tatsip tidak insyaf bahwa ia lagi diganggu, Karena ia ternes mengejar. Belum terlalu lama, Matanya lantas kekunang-kunang, Kepalanya pusing, Hingga sendirinya gerakan kakinya jadi pelahan. Justru dalam keadaan demikian, Tiba-tiba Cian Jie Sian Seng loncat ke depannya, Agaknya hendak menyerang. Ia kaget, Ia angkat sebelah tangannya, Untuk menangkis. Ia telah guna ilmunya Yau Liyong Chutong atau Naga Limbung keluar dari gedung. Tangkisan itu tidak memberi hasil, Karena Cian Jie Sian Seng tidak terus menyerang, Hanya orang tua ini mencelat ke samping, Terus mencelat pura di belakang orang itu. Sebeium Tatsip sempat putar tubuh, Beruntun ia terima dua tamparan Yang nyaring pada kupingnya kiri dan kanan, Sampai ia menjadi ketulian, Hingga ia jadi gusar tak terhingga. Tiba-tiba ia majukan kaki kanannya ke depan, Kaki kirinya tertekuk, Tubuhnya jadi terlentang ke belakang. Ini ada gerakan Gohauhaui Tawato Harimau tidur memutar kepala. Sambil bergerak demikian, Kedua tangannya turut menyambar ke belakang, Ke arah lawan, Yang berada di sebelah belakangnya itu. Ini ada tipu pukulan yang sangat lihai, Yang Tatsip gunai secara mati-matian, Untuk bikin celaka musuh, Buat, kalau perlu, Sama-sama terluka. Cian Jie Sian Seng lihat Sekerangan nekat dan orang itu, Secebari mundur, Ia kasih dengar tertawa mengejek, Kemudian dengan mengapungkan tubuh, Kedua kakinya terangkat untuk tendang kembali lawan, Yang lagi angkat badannya untuk berbangkit pula. Itulah gerakan sangat secebat, Kedua kaki sampai pada sasarannya, Hingga memperdengarkan suara keras, Menyusul mana bagaikan bola saja, Tubuh besar bagaikan kerbau dari tatsip terpental jauh satu tumbak lebih, Terus rubuh ke bawah panggung dengan menyungsang atau siekak tiaw tian atau empat kaki menjulang langit. Berbareng dengan suara genta, Tanda pertandingan babak itu telah berakhir untuk kemenangannya pihak Teng Hiau dan Lobu Ye, Cian. D.J. Sian Seng turun dari panggung dengan pelahan-lahan, Lalu dengan lenggang kangkung, Jah kembal ke dalam rombongannya. Kembali orang-orang dar terombongan Gak Kun Hiong pada kertak gigi, Saking gusar dan mendongkol, Akan tetapi, kendatipun demikian, Tidak lantas ada yang majukan diri, Mereka semua ngeri melihat tatsip atau loo yang liahai bisa dipecundangi secara demikian gampang. Pertandingan baham berlanjut lima babak, Baru sudah mendekati tengah hari, Selama itu, Gak Kun Hiong kalah empat, Bukan menia mendongkol dan bingung. Dengan remen suram, Ia memandang kepada rombongannya, Akan pilih jago pula. Akan tetapi, Belum sampai ia dapat memilih, Dari pihaknya T.C.N.G. Hiau, In Tiong Kiai sudah loncat naik ke panggung, Dimana, Sambil memperdengarkan suara berisik, Ia loloskan cambuk Kau Kin Hang Leong Piannya dari Pinggangnya, Karena cambuknya itu bisa dilibat seperti yang kin, Apabila ia kibaskan itu, Senjata lemas itu lantas saja jat kaku dan lempang seperti tumbak atau ruyung. Sembari perlihatkan senjatanya itu jago itu segera kasih dengar suaranya, Aku si orang tua sudah lama tidak lagi gemar berebutan di kalangan Keng O, Aku lebih-lebih tidak mat menghena orang dengan kepandaianku, Akan tetapi, Di samping itu, Aku pun tak suka sekali orang tantang aku secara langsung. Barusan Cian Jiee Cian Seng sudah talangkan aku, Aku percaya dia tak bikin sahabat-sahabatku menjadi kecele, Tetapi sekarang aku, Aku hendak bikin sahabat-sahabat tidak menjadi terlebih kecele pula, Dari itu, Dengan mengandali tulang-tulangku yang sudah tua, Aku minta sahabat siapa saja naik kemari untuk berikan pengajaran padaku, Ia bicara sambil matanya terbuka lebar ke arah rombongan Gak Kun Hiong, Lalu ia tambahkan, Nah, sahabat mana yang hendak maju paling dahulu? Aku sama sekali tidak sudi menyebut nama langsung. Rombongan Gak Kun Hiong saling mengawasi. Mereka anggap lawan ada aneh. Tadi dia ditantang, Dia tidak mau maju, Sekarang, tanpa ditantang atau diminta, Dia maju sendiri. Karena dia secegera keluarkan cambuknya, Orang mengerti, Dia hendak bertanding tak dengan tangan kosong. Di antara kaumnya Gak Kun Hiong ada Bebekrapapa pahlawan Boan yang ulung, Mereka ini tidak saja channel baik halia wal jago tua ini, Pun ada yang pernah bertempur dengannya, Sebab sebagai salah satu pendiri Paisyul Wee, Pernah ada ketikanya orang-orang Paisyul Wee Satu lama yang dipanggil Chong Tatsu menjadi gusar sekali. Gegamannya ada Tengco Apang, Ruyung atau Toya Ular Rotan, Terbuat dari rotan keluaran istimewa Tibet, Sebelum dijadikan senjata, Direndam dulu di dalam minyak, Sampai seratus kali rendam dan seratus kali dijemur, Ujung Toya dilibati kafat, Hingga jadi kuat betul, Dan tidak bisa terbabat kutung oleh golok tajam. Toya ini seperti Hang Leong Pian, Termasuk senjata yang lemas. Biar aku yang terima tantangan int kata ia pada Gak Kun Hyong. Ia bersikap jumawa. Satu tua bangka, Apanya yang mesti dibuat jerih. Ia lantas maju, Ia loncat naik ke atas panggung, Dengan teladan intiong kiet, Terus ia keluarkan Toyanya dari libatan pinggang, Lantas ia bentak ke depan sampai jadi lempang betul, Seraya ia menantang, Silakan maju. Diam-diam mintiong kiet tertawa dalam hati melihat Toya orang itu. Rupanya Toya ini ada anaknya cambuku, Panjangnya pun hampir sama, Demikian ia pikir. Baiklah aku coba ketangguhannya. Lantas, Dengan satu seruan merendah, Ia mulai menyerang lebih dulu. Chong Tatu percaya, Hang Leong Pian mirip dengan tengco apangnya, Melihat serangan musuh, Ia bersenyum tawar, Ia lantas menangkis dengan Kim Kau Siao Chu atau ular naga emas mekelilit tiang. Ia bentur Hang Leong Pian, Ia hendak lilit itu, Untuk dibetot copot dari cekalan lawannya. Intiong kiai belum kenal kera bersilat musuh, Walaupun ia menyerang, Ia toh bersiaga untuk tidak sampai gagal dan Kecele, Maka itu, Menampak kera menangkisnya, Ia lekas tarik pulang cambuknya, Dengan gerakan koai bong huansin, Atau ular naga jumpalitan, Ia bergerak ke kiri, Terus ia balas menyabet ke arah puncak kanan dari lawannya itu. Chong Tatu bukannya seorang lemah, Ia tarik pulang toyanya, Berbareng dengan itu, Ia mencelat tinggi, Mkel cuwati musuh, Untuk turun di sebelah mkelakangnya, Lalu dari ini, Sambi memutar tubuh, Ia menyerang pinggang. Ia menggunai tipu sabctan hengkang chai long Atau memotong sungai, Memutus gelombang. Gerakannya ada sangat gesit. Intiong kiai ada seorang yang berpengalaman, Ia pun pandai mendengar suara gerakan pelbagai senjata, Ia tidak gentar menampak musuh berloncat melewati ia, Malah dengan tidak menoleh lagi ke belakang, Ia putar lengannya, Ia menyabet ke belakang, Untuk menangkis, Hingga ia mentengan orang yang mempunyai metu di bebokong. Lama itu terperanjat atas ker orang itu menangkis terutama karena pian datangnya dari atas, Turun renimpa dan menekan toyanya. Lekas-lekas ia gunai tipu go te l yong atau naga tidur di tanah, Untuk membebaskan diri ancaman bahaya, Ialah sambil mendak, Ia berkelit. Becenar-benar bahaya mengancam dengan segera. Intiong kiai sudah putar tubuhnya, Serangannya lebih jauh lantas mencenyusul, Malah saling susul, Dalam rupa-rupa serangan cai hang so an soh, Burung hang memutari sarang, In leong tiaw siu, Naga menggoyang kepala, Dan lian hoan po antah atau serangan bertubi-tubi. Tiga serangan itu mengarah kepala, pinggang dan kaki, Saling susulnya secara sebat sekali. Cong Tatu sudah berjaga-jaga, Ia pun lihai, Maka itu, Walaupun serangan bertubi-tubi, Ia dapat telakan semua itu dengan ketangkasannya. Ia betkelit, Ia menangkis, Ia berlompat. Di sebelah itu, Ia pun lantas balas menyerang. Sebagai kesudahan, Keduanya bertempur dengan serah, Kegagahan mereka ada berimbang sekali, Sampai beberapa puluh jurus, Masih belum ketahuan siapa menang dan siapa kalah, Mereka tetap saling menyerang. Satu kali Cong Tatu kena didesak, Dari tengah, Ia sampai di pinggir. Ia ketahui ini Ia menjadi gusar sekali. Ia cemang beradat keras. Jangan tiba-tiba, Ia berseru, Dengan pukulan ia C.E. Tan Hei atau memedi, Ia memeriksa lautan, Ia skrang batok kepala orang. Ia ada sangat bernafsu, Sampai agaknya Ia lupa dengan penjagaan diri. Terang Ia ingin, Dengan satu gebrakan itu, Ia akan peroleh kemenangan yang memutuskan. Intiongkia lihat ancaman itu, Diam-diam Ia bergirang menampak kekosongan orang itu. Dengan sebat sekali, Ia berkelit, Membarungi itu, Sambil mengendap, Ia membabat ke arah kakil, Ia gunai tipu serangan Ouhang liang T.E. atau Nagahai Tarnem kerebut tanah. Chong Tatu tetap hunjuki keliahayannya. Ancaman itu hebat, Tetapi ia insyafi itu. Malah sekarang ia sengaja, Ia hendak keras lawan keras. Begitu, Sambil lompat berjingkrak, Ia menyabet ke bawah, Ke arah pian lawan, Untuk bentur itu, Untuk dililit, Hingga kedua senjata, Cambuk dan toya, Sketi saling meibat, Sesudah itu, Ia lantas membetot dengan kaget dan keras, Ia gunai seantro tenaganya. Di pihak lain, Inti Yong Kie juga menarik tak kurang kerasnya. Dua-dua, Hang Leong Pian dan T.C.N.G. Coapang ada alat-alat senjata kuat dan ulet, Tetapi ini kali, Menemui J. Timpalan, C. Duanya sampai pada ajalnya. Tarikan getas dan keras, J. Disebabkan libatan sangat keras, M.C. Buat dua-duanya patah dengan sekonyong-konyong, Di antara suara nyaring dari patahan itu, Dua-dua. Inti Yong Kie dan Cong Tatu jadi terpelanting sendirinya, Masing-masing jatuh ke bawah panggung. Syukur untuk mereka, Mereka bisa jatuh berdiri. Tangan mereka mencekali buntungan senjatanya masing-masing, Napas mereka sama-sama memburu. Suara genta menyusul dengan lantas, Dan T. Poit Hoan umumkan putusannya, Secebab dua-duanya jatuh dari panggung, Pertandingan itu dicetapkan seri, Tidak ada yang kalah, Tidak ada yang menang. Pihaknya Gak Kun Hiong bergembira. Walaupun mereka tidak menang, Toh Inti Yong Kie, Satu lawan tangguh, Dapat dibikin tidak bisa berkebuat suatu apa. Tapi, Sekalagi mereka kegirangan, Dari pihaknya Teng Hiau, Mereka lihat satu orang loncat naik ke atas panggung, Apabila mereka telah kenali orang ini, Mereka kaget. Orang dari pihak Teng Hiau itu naik ke Lui Tai sambil berloncat. Dia ada satu Huo Xiu yang mukanya lebar dan sepasang kupingnya gede. Yang membuat orang terkejut, Dia adalah Hang Chin Huo Xiu, Pendeta kenamaan dari Siaulim Xie dari gunung Siong San. Pada masa itu, Di antara kedua golongan kaum persilatan yang utama, Butong Pei dan Siaulim Pei, Pihak Siaulim sendiri terbagi atas empat cabang, Ialah cabang Pou Tian di Ho Kian, Cabang Teng Hang di Ho Olam, Siong San, Cabang Lam Hei, Dan cabang Ngero Diye. Cabang Ho Olam, Yang dikenal sebagai Siong San Siaulim Xie, Disebut sebagai Bulim Chong Ho Ai, Pusatnya. Ilmu silat Siaulim Xie terdiri dari 72 rupa, Sesuatu cabangnya ada istimewa, Umumnya melebihi lain-lain kaum. Umpamanya ada Tiat Si Chiang, Pasir Besi, Hek Si Chiang, Pasir Hitam, Ang Si Chiang, Pasir Merah, Kim Si Chiang, Pasir Emas, Kim Pa Chiang, Macan Tutul Emas, Tiat Pai Pe'e, Tia Pe'e Besi, Tiat Sao Chiu, Sesapu Besi, Po Andi De Jei Ya Te Jei Yang, Tangan Kecerdasan, Dan Tiang Kun, Tangan Panjang. Dari 40 rupa senjata rahasia, Lebih dari separuhnya ada kepunyaan pihak Siaulim. Sedang Hang Chi ini ada. Ho Oshio keluaran dari Madrasah Tatmuih dari Siaulim Xie di Siong San Madrasah ini dapat dimasuki cuma oleh Ho Oshio. Ho Oshio yang sudah sempurna pelajaran silatnya. Maka itu, pihaknya Gak Kun Heung jadi sangat terpengaruh oleh nama Siaulim Xie. Dalam sibuknya, Gak Kun Heung terpaksa ingin minta tulang punggungnya, lama besar Kat Pou Jiye, untuk layani pendepta dari Siaulim Xie itu, akan tetapi belum sampai ia buka mufutnya. Dari antara rombongannya sudah ada satu orang yang mendahului loncat naik ke atas panggung. Orang itu sama sekali tidak bicara lagi sama ia. Dia berumur 40 lebih, tubuhnya keit dan dampak, mukanya penuh berewokan, romannya sangat celek, tapi tubuhnya sangat gesit. Tidak ada orangnya Gak Kun Heung yang kenal orang ini, mereka semua menjadi haran. Sesampainya ia di atas panggung, segera ia keluarkan gijamannya ialah sepasang ruyung huciu koai yang terbuat dari baja. Taisu, sejak kita berpisah, apakah ada banyak baik demikian orang ini menanya Hang Chin Ho Oshio, sambil ia bersenyum sindir. Dia nampaknya sangat cuma mawa dan menantang. Pendeta itu mengawasi, ia rasa kenal orang ini, apabila ia sudah mengingat-ingat, ia menjadi terkejut dengan sekonyong-konyong, hingga ia mengawasi lebih jauh dengan tercengang. Sekarang ini usianya Hang Chin Ho Oshio sudah mendekati 60 tahun. Dia sucikan diri bukan semenjak masih kecil, hanya baharu hampir 30 tahun. Pada 30 tahun yang lalu, ia ada murid Xiao Lim Si Yee, yang biasa saja, dalam usia muda, ia sudah rampungkan pelajarannya, dari itu, ia terus merantau. Kemudian ia bekerja dalam satu Piao Wakio. Ketika itu, dalam rimbab kersilatan orang Jus Ceng paling mencenangkan diri. Di dalam Piao Wakio itu pun ada bekerja satu. Piao So Ceng lain, keluaran Bo Cetong Pei, namanya Hu Tau Lem. Di situ dia ini ada dimalui. Tapi, dengan datangnya Hang Chin, dia jadi merasa tidak senang. Sampai pada suatu hari, datanglah ketikanya untuk ia agulkan kaum Bo Ceng Long. Bo Cetong Pei dan Xiao Lim Pei memang berkedasarkan satu, kata Hu Tau Lem. Pendiri dari Bo Ceng Long Pei, ialah Tio Sem Hang Chow Su, ada asal Xiao Lim Pei, yang pisahkan diri dan mendirikan cabang sendiri. Tapi Bo Ceng Long Pei telah ambil bagian-bagian yang bagus dari Xiao Lim Pei dan buang bagian-bagian yang JCLCK. Dia berdiri sendiri, seceh bagai Ahaha Iwa CKCC, bagian dalam, dari itu, dipadu dengan Xiao Lim Pei. Dia ada jauh kerjbih menang. Hang Chin masih muda, ia pun baharu keluar dari perguruan, payis dimengerti jikalau ia jadi tidak senang. Apakah sih Iwe Ki dan Gwe Aki kata ia? Mwe Ki Butong Pei ada muncul dari Xiao Lim Pei. Pemecahan aliran itu ada untuk memperdayakan orang luar saja. Semua cabang silat, biarpun berlainan, ada masing-masing ilmunya yang luar biasa, dan semua membutuhkan latihan tenaga. Sesuatu cabang mesti mempunyai orang-orangnya yang lihai, jadi tak dapat dibilang, cabang ini mesti mencenangkan cabang yang lain. Atau Icbih tegas lagi, tak pasti Iwe Ki akan kalahkan Gwe Aki. Perselisihan paham ini lantas bukerbah mcung jadi pekes cengketaan, dari sam bukecebut omong, mkereka jadi soling sindir, kar cenap kedamaian tidak bisa didapatkan, mkereka putuskan itu dengan satu pertempuran. Hong Chin tidak dapat kendalikan hawa amarahnya, dengan Kim Pachiu, ia lukai Ho Tau Lem, sampai dia ini mendapat luka di dalam dan tak bisa yakirkan ilmu silat Ie Bijau. Selang beberapa tahun, bahna kesal, dia jatuh sakit dan akhirnya menutup mata. Kejadian ini membuat Hong Chin amat masgul, ia sangat menyesal, dan kelakangan lagi, ia pun insyaf, pekerjaan Piao So Cha adalah berarti menjual jiwa untuk orang-orang yang uangnya banyak, pengubanan itu tidak berarti, maka akhirnya, ia pergi memasuki kuil, ia mcung jadi pendeta. Hu Tau Lem telah meninggal dunia, tapi ia ada mempunyai satu murid. Dia ini sangat mencintai gurunya, ia hendak menuntut balas. Satu kali, dia skrang Hong Chin secara menggelap, tapi dia bukan tandingan dari itu pendeta, dia kena dikalahkan. Hong Chin sudah lukai guru orang, ia tidak tega eklakai penyerangnya ini, malah sebaliknya ia memohon maaf dari murid itu. Tapi dia ini bertabiat luar biasa, dia tidak matur maaf, dia tidak bilang suatu apa, dia ngeloyor pergi, terus sampai kira-kira 30 tahun, tentang dia Hong Chin tidak dengar suatu apa, sampai sekarang, tau-tau dah muncul di atas panggung adu kepandayan. Murid Hu Tau Lem ini bemama Lou Kichong. Segera setelah ia kenali Kichong, Hong Chin memberi hormat. Lalu Tue, apakah kau tetap tak bisa lupai urusan dari 30 tahun itu? Tanya ia. Dulu karena melukai gunimu itu, aku menyesal bukan main. Kau tahu sendiri, gurumu bukan terbinasa di tanganku, dia menutup matukar cena sakit. Pada 30 tahun yang lalu, aku telah mohon maaf dari kau, Lalu Tue, dan sekarang ini, aku matur maaf cabali kepadamu. Jikalau kau inginkan aturan kaum Keng O, aku nanti jamu kau, untuk haturkan maafku terlebih jauh. Lalu Tue, bukankah urusan dapat dibikin habis? Kalau kau setuju, aku nanti atur ini secabisnya peceboci ini. Aku datang kemari untuk kehormatan kaum Keng O, untuk urusan besar, sedang urusan kita berdua ada urusan kecil, urusan perseorangan. Kau toh bukannya tidak ketahui secebab-musabab dari Piebu ini. Maka kenapa kau hendak mengacau? Dengan campur baurkan urusan kita berdua? Apakah mungkin kau ada kamratnya Gak Kun Hiong? Loh Ki Chong bukannya konco dari Gak Kun Hiong. Selama beberapa puluh tahun, ia terus yakinkan ilmu silat dengan maksud tujuan satu saja, untuk mencari balas buat gurunya. Mengenai Piebu ini, ia tak tahu benar siapa betul dan siapa salah, ia juga tidak bermat membantu salah satu pihak. Ia lihat Hang Chin Huo Shio, ia turut naik di atas panggung, guna bertempur, agar ia mewujudkan pembalasannya. Inilah ada terlebih baik lagi, karena mereka bertempur di muka orang banyak. Maka itu, tak sudi ia mendengari nasihat pendekta tua itu. Ia goyang-goyang hut Chi Ukei, ia tertawa dingin. Enak sekali kau bicara jemikian ejekannya. Guruku terbinasa karena kau, aku telah bersabar 30 tahun, apa itu masih belum cukup? Tidak dapat kau habiskan urusan secara begini gampang. Bagaimana caranya dahulu kau rubuhkan guruku, begitu juga caranya sekarang aku hendak rubuhkan kau. Kau hajar guruku dengan Kim Pachiang, sekarang aku hendak beri kau rasa hut Chi Ukei. Dengan tongkat membayar tangan kosong, itulah bunga untuk 30 tahun. Tapi mengenai urusan piyebu ini, siapa benar siapa salah aku tidak sedih campur. Umpama kata kau tak ingin aku mengacau. Baik, sekarang kau segera umumkan kepada halayak ramai bahwa kau menyeerah kaya, kau tidak mekerani iawan aku. Kemudian kita orang Ken satu tempat sunyi dirnana kita berdua boleh adu kepandayan kita. Mendengar kata-kata orang itu, Hang Chin merasakan dirinya dibikin jadi menunggang harimau turun atau duduk terns, jadi serba salah. Coba mereka ada di lain rempat, dengan gampang ia suka mengaku kalah saja. Sesudah puluhan tahun sucikan diri, pikirannya sudah bebas. Buat ia sendiri, kalah pun tidak mekerarti. Tapi di sini ada mengenai rombongannya Teng Hiau, maka kecewa sekali bila ia mengaku kalah tanpa bertempur lagi. Kekalahannya akan mencengakibatkan kekalahannya Teng Hiau dan Bu Ye. Bagaimana ia dapat lakukan itu? Dan sebagai wakil dari Siau Lim Pei, kira bagaimana tak keruan-keruan, ia mencesti menyerah kalah terhadap musuh pribadi? Apakah itu tidak akan mencemarkan golongannya? Kalau bertempur, ia tidak tega melukai Kicong, tanpa dilukai, sulit muridnya Hu Tao Lem dirubuhkan jatuh dari atas Luitai. Dari Romanya orang, ia tahu benar, orang Shilow ini sudah sempurna pelajaran silatnya. Selagi pendekta ini bersangsi, di bawah orang bertempik sorak riuh. Itulah pekebuayan rombongan Gak Kun Hiong. Mereka dengar Hang Chin bicara, tapi tidak terdengar apa katanya, mereka tampak pendekta itu bersikap resu, mereka sangka orang jerih, dari itu, mereka berseru-seru, antaranya ada yang teriaki, di atas Luitai bukan tempatnya untuk bicara hal dulu-dulu. Tia Bu bukannya urusan menghadapi baksan. Eh, kenapa si keledai botak masih tidak mau turun tangan? Juga Tsu Hoan dan Kong Tat tidak mengerti melihat orang masih berhadapan saja, yang satu sikapnya menantang, yang lain seperti jerih, hilingga mereka memikir untuk mcucisak, supaya dia orang itu segera mulai ketanding. Justeru itu, Hang Chin loloskan jubahnya, kemudian seraya pasang kuda-kudanya, ia kata pada penantang itu, Lao Tue, kau telah desak pinceng hingga pinceng tidak berkerdaya lagi. Silakan kau maju. Lou Kicong melirik dengan tajam. Apakah kau hendak gunai sepasang tanganmu yang kosong buat layani tongkat huciu koai? Ia tanya sambil berseru. Pendeta itu tertawa. Sudah banyak tahun aku sucikan diri, sudah tak biasa lagi bagiku buat menggunai golok atau pedang, ia menciahut dengan manis. Lao Tue, silakan kau maju, sesukamu, jangan sungkan-sungkan. Lou Kicong jadi gusar. Ia anggap ia sudah dipermainkan. Keledai botak ia mendamprat. Kau sudah bikin celaka guruku, sekarang kau perhina aku. Dan ia geraki sepasang tongkatnya, dalam gerakan siang hang jip hei atau sepasang naga masuk ke dalam laut. Ia menyerang dengan berbareng, dari kiri dan kanan. Hang Chin Hwao Shio berserium. Mengikieti datangnya kedua tongkat, ia mundur tetapi begitu icukas juga, kaki kirinya maju ke samping, nyela bumi, akan tekan lengan kanan orang seraya teruskan menggempur pundak kanan lawan itu. Inilah hebat. Tapi Kicong lekas ego si tubuhnya seraya mengendap sedikit, hingga ia lolos dari bahaya, tangan lawan cuma berkelebat di depan mukanya. Hang Chin menyerang melainkan sampai di situ, ia tidak mencendesak, ia tak tega akan turunkan tangan jahat. Terima kasih telah menonton!